Sidang Eliezer menghadirkan 12 saksi. Saksi pelapor Kamarudin Siman Juntak menjelaskan kejanggalan dalam kasus tewasnya Yosua yang mengarah pada pembunuhan berencana. Sedangkan adik dan kekasih Yosua sempat menangis saat bersaksi di hadapan majlis hakim. Sebelum sidang dimulai, Barada Richard Eliezer meminta maaf dan bersimpung di kaki orang tua almarhum Yosua. Eliezer hari ini menghadapi 12 saksi, baik dari keluarga dan pacar Yosua, juga saksi pelapor yang juga pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Siman Juntak. Saksi pelapor Kamarudin Siman Juntak menjelaskan awal dirinya menemukan banyak kejanggalan dalam kasus tewasnya Yosua. Kamarudin kemudian membuat laporan polisi, Yosua tewas akibat pembunuhan berencana, bukan akibat baku tembak dengan Barada Eliezer. Informasi yang beredar dari pihak kepolisian dari Karopemas Polri adalah tembak-menembak. Tetapi kami dapat informasi bahwa itu tidak betul, bahwa almarhum tidak pergi PCR. Maka kami investigasi dan kami sampaikan kepada penyidik, termasuk kepada para jenderalnya. Kami juga dah rapat. Ternyata benar setelah dilakukan verifikasi, Perdisambu tidak pergi PCR. Kemudian Perdisambu ada di rumah itu. Dan benar CCTV sudah dilucuti. Kemudian tentang keberadaan Apung dan AKP Irpan yang dari Subdi 4 ternyata benar. Selain saksi pelapor Kamarudin Simanjuntak, di persidangan ini adik Brigadir Yosua, Pridda Maharis Sahuta Barat juga mengaku menemukan kejanggalan dalam kasus tewasnya Yosua. Adik Yosua menceritakan dirinya ingin menggendong jenazah kakaknya untuk terakhir kalinya Sebelum dimasukkan ke peti mati, namun dilarang. Saya beri izin komandan, saya bilang, saya ingin menggendong abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Boleh kan komandan? Saya ditarik sama Bapak AKP Hendrik, sudah di, sudah, sabar, kita tunggu singa aja. Saya nunggu ketika udah rapi, udah dimasuk dalam peti, udah dipasang dengan baret, baret, sekalian macam. Saya baru, posisi, almarhum udah rapi dalam peti, ya mulia, baru saya boleh melihat. Melihat? Almarhum atau melihat petinya? Melihat almarhum. Oh, masih boleh dibuka, melihat jenazah masih boleh? Boleh. Oke. Saya melihat bentar, saya berdoa, saat saya berdoa pun saya masih mendengar. Ada yang belum, udah belum sih. Ada yang berkata seperti itu. Saya masih mendengar jelas. Saya diberdoa dengan Bapak AKP Hendrik, kami selesai, langsung keluar, berhenti tutup. Kami langsung berangkat ke bandara. Sementara kekasih Yosua, Vera Simanjuntak menyatakan Yosua tidak memiliki masalah dengan rekan kerjanya. Vera sempat menangis saat menceritakan masalah yang dihadapi Yosua. Tanggal 21 Juni, dia video call saya, ntar jam setengah 12 malam. Oke. Dia video call saya, dia bertanya, lagi di mana, dek? Dia bilang, lagi di rumah, bang. Enggak dinas, enggak. Kenapa, bang? Saya bertanya. Abang ada masalah, dek? Dia bilang. Abang ada masalah, dek? Tapi abis, abis, abis. Saya beritanya. Maka iku, mamak, ke babak. Kak Dedefi, gajak. Kak Ibu dan Kak Adek. Saya bertanya. Ceritalah, bang. Salah apa? Jangan dibendam sendiri, saya bertanya. Terus dia Jumlah Enggaklah dek Biarlah abang yang nanggung ini Dia bilang gitu Cerahnya tidak mengejar Bagaimana boleh Saudara tidak mengejar kepada Korban Apa yang Masalah Yang mulia saya tanya Masalah apa bang Ceritalah di pendam sendiri Saya bilang Enggak dek dia bilang Biarlah abang yang Dia bilang gitu Dia bilang lagi Dia tanya lagi Kenapa kau masih menunggu Dia bilang Abang Abang bertanya kayak gitu Ya dek hatimu buat Laki-laki lain Dia bilang Makanya dek buat laki-laki lain Yang nanti kau punya anak-anak Bahagia Cuma itu saja Atau Masa itu begini Saudara gak kejar lagi Apa sebenarnya masalahnya Sampai Dia kok tiba-tiba Ngajak putus Apakah karena Makanya tadi saya tanya Apakah kalian sering berantem Oh cuman beda pendapat Sampai tiba-tiba Dia ngawang putus Atau seberapa sering Dia ngajak putus sebelumnya Gak pernah Gak pernah Tiba-tiba saat itu Dia ngajak putus Cuman saya bilang Saya gak mau Saya gak mau Aku gak mau Aku mau nikahnya Sama abang Saya bilang Dia sudah saling menangis Kami disitu Terus Dia diem aja Gak dijawab Aku mau tidur dek Dia bilang Dada aku sesak Abang sakit Saya bertanya Aku telepon H.D. Reza ya Buat Nantar obat Untuk abang ya Saya bilang Enggak lah deh Aku mau Tidur aja Dia bilang Udah Itu saja Besokannya gak Saudara tanya lagi Saya chat Yang mulia Saya chat Saya marah-marah Saya chat Tapi cuman Di Di read aja Dibaca aja Kamu chat bagaimana? Selain adik dan kekasih Joshua Sidang Eliezer Juga menghadirkan Orang tua Joshua Sebagai saksi Di persidangan Richard Eliezer Tim Liputan Kompas TV Sidang Richard Eliezer Dengan agenda Pemeriksaan Saksi-saksi Dilakukan hari ini Lalu apa saja Hasil keterangan saksi Yang telah disampaikan Tupun duct-tumpan